Intro Dalam rangka hari bakti transmigrasi ke-71 Dharma Wanita Dinas Kenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh memberikan bantuan sembaku ke sejumlah pantiasuhan di wilayah kota Baddace dan Aceh Besar Sebanyak 4 pantiasuhan dikunjungi ketua Dharma Wanita Dinas Kenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Nyonya Yeni Heliana SE dan Robongan Senin 13 Desember 2021 Ketua Dharma Wanita Dinas Kenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menyemburkan kegiatan yang dilakukan pihaknya tersebut sebagai bentuk partisipasi dalam rangka peringatan hari bakti transmigrasi ke-71 Terkait bantuan yang diserahkan itu hasil dari sumbangan dari anggota Dharma Wanita Dinas Kenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh ke setiap pantiasuhan yang berbentuk sembaku Pelaksanaan penyerahan bantuan sembaku ke pantiasuhan ini dilaksanakan setelah mengikuti upacara bendera peningkatan hari bakti transmigrasi ke-71 di halaman kantor Dinas Kenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Ketua Dharma Wanita Dinas Kenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mengatakan semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi penerima yakni anak-anak kita di pantiasuhan kita berharap semoga kegiatan seperti ini bisa dilakukan terus berkelanjutan Terhampar luas tanah harapan mengambil kita bangkit perkarya bekerja membangun bangsa sejahtera masa depannya jaya hari depan putra putri bangsa selamat menikmati